Intro Assalamualaikum Pemirsa Badar TV Sudah makan belum? Segmen enak banget kembali hadir nih Untuk memberi referensi makan bagi pemirsa Kali ini saya lagi pengen makan yang pedas-pedas nih Wah kebetulan Pante Ira dari White House Cafe sedang siap-siap masak Seblak Yuk kita langsung saja ikuti proses memasaknya Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya Gak susah-susah kok Bumbunya aja cuma bawang putih, kencur, cabai rawit, gula, garam, dan penyedap Dalam versi asli Seblak memang memiliki rasa yang pedas gurih Tapi kini orang lebih mengenal Seblak sebagai makanan khas Sunda yang super pedas Hadir dengan rasa pedas yang nendang Seblak kini justru lebih banyak disukai Olahan kerupuk dengan bumbu kencur khas ini sekarang dilengkapi dengan berbagai isian Seperti Seblak versi White House Cafe Cikarang ini Bahannya ditambah ceker yang tinggi protein Cireng, sisumber karbohidrat untuk energi tubuh Dan sayur-sayuran yang kaya vitamin serta mineral Gak ketinggalan telur Seblak si lezat syarat gizi juga hadir sebagai pelengkap Yuk kita mulai masaknya Masukkan minyak secukupnya Setelah panas, tumis bawang putih yang sudah dihaluskan Tambahkan kencur dan cabai rawit halus Kemudian masukkan sayuran pilihan Ditambah air Lalu masukkan kerupuk mentah serta ceker ayam Tunggu hingga mendidih ya pemirsa Hmm harum banget Ini yang bikin harum Ini ya bu ya Kencur Kalau zaman dulu menikmati dan mengambil manfaat kesehatan daripada kencur ini Kita harus bikin jamu ya bu ya Tapi kalau sekarang zaman lebih modern Kita bisa menikmatinya dengan cara lebih enak Dengan cara bikin Seblak ini Sudah mendidih kuahnya Kita masukkan potongan sosis Basok, pelahan siput, sayuran segar Dan cireng serta gula dan garam Aduk hingga berata Sini Tante, saya bantu masukkan bahannya ya Meski berasal dari Bandung, kedai Seblak dengan beragam versi Kini banyak beredar di Cikarang Salah satunya ya disini Yang bikin berbeda adalah Bahan sayuran selalu disediakan oleh Tante Ira di White House Cafe Agar kebutuhan nutrisi bagi kita-kita yang menikmati hidangannya Tetap terpenuhi Sehat deh pokoknya Nah ini dia Seblak jumbo ala White House Porsi jumbo begini Enaknya makan rame-rame Aduh Udin Jangan dihabisin sendiri dong Iya Satu hal lagi yang beda dari Seblak ini Dibanding Seblak lainnya Adalah Porsinya itu loh pemirsa Muat untuk dimakan ramai-ramai bersama sahabat Hmm Rasanya gurih maksimal Dan harum kencurnya begitu terasa Namun tak berbau langu Kencur sendiri dapat menjadi penghangat alami untuk tubuh loh pemirsa Oleh karena itu Kencur dapat digunakan untuk mengatasi perut kemung dan masuk angin Selain itu Dilansir dari beberapa artikel kesehatan Kencur dapat mengatasi sakit tenggorokan dan meredakan gejala diare Jadi gak usah khawatir mulus-mulus habis makan Seblak ini ya pemirsa Walau Seblak ini sehah abis alias pedas sekali Tapi kencur yang jadi bahan mumbunya ini siap jadi penolongnya Lagipula sakit perut gak hanya melulu karena cabai kok pemirsa Melainkan tetap perhatikan aspek kebersihan saat memasaknya Tim Redaksi Badar TV Enak banget